Pemirsa tim Sarna Tuna bersama Pol Airut serta TNI Natuna melakukan evakuasi kapal kayu yang mengalami mati mesin saat dalam perjalanan di tengah laut. Beruntung kejadian ini seluruh ABK selamat dan kapal berhasil dievakuasi. Berhasil diselamatkan meskipun sudah terombang-ambing sejak selasa 19 Oktober lalu. Kapal kayu ini terombang-ambing di perairan pulau Tokong Anambas akibat mengalami mati mesin. Saat kejadian ini kondisi cuaca sempat ekstrim ditambah gelombang tinggi. Setelah melakukan pencarian di wilayah Laut Anambas akhirnya petugas menemukan kapal kayu tersebut di perairan pulau Tokong Anambas. Kapal kayu yang membawa tiga orang itu ditemukan dalam kondisi selamat dan kapal pun langsung ditarik ke dermaga letung untuk dilakukan perbaikan mesin. Maxianus Bekabel, kepala Basarnas Natuna menjelaskan kapal kayu yang berisikan tiga orang ini bergerak dari Batam dengan tujuan Anambas. Namun di perairan Anambas tiba-tiba kapal mengalami mati mesin pada selasa 19 Oktober kemarin. Sejak menerima laporan itu pihaknya langsung bergegas melakukan pencarian melalui jalur laut. Tim Sar Ratuna pun melakukan koordinasi dengan Pol Airut Anambas serta Sar Anambas untuk melakukan pencarian bersama dan berhasil ditemukan di perairan pulau Tokong. Kami langsung melakukan aksi berkoordinasi ke tim Pol Air yang ada di Tarempak Anambas dan posar Anambas serta BBBD dan juga media untuk persiapan untuk melakukan pencarian terhadap pompong tersebut yang mati mesin dari tanggal 19 Oktober. Dan terkait dengan koordinasi kami banyak juga dari teman-teman dari Kota Insisar juga mendukung membantu baik dari para nelayan memberikan informasi sehingga kami mudah untuk menemukan posisi. Jadi jarak yang dari Tarempak ke titik lokasi tersebut kurang lebih 69 notikel mile. Selah berhasil ditemukannya kapal kayu tersebut selanjutnya kapal tersebut ditarik ke Dermaga Letung untuk dilakukan perbaikan mesin. Dengan telah dievakuasinya kapal kayu tersebut, unsur yang terlibat Sar Natuna, Sar Anambas, serta unsur-unsur dari Pol Airut Pol Res Anambas, BPBD Kabupaten Anambas, kembali ke lokasi masing-masing dan operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup.